Mantan penglima TNI Jenderal Purna Wirona Nika Perkasa kebicaraan soal peluangnya menjadi tim sukses ataupun cawapres bagi Ganjar Pranowo. Belum ada keputusan, kita juga belum diajak bicara. Mas Yasto juga udah kemarin gue ngomong kan. Tapi secepatnya ada komunikasi, Pak, mungkin, Pak? Niatnya ada, Pak? Kita kan terserah perintahnya, Pak. Itu aja. Tapi sejauh ini belum ada. Tapi kalau diminta untuk jadi tim pemenangan, siap ya? Siap. Milih tim pemenangan atau jadi cawapresnya Pak Ganjar ini, Pak? Itu nggak tahu. Pokoknya saya siap. Tapi kalau sebagai pendamping? Siap ya, Pak? Siap. Pokoknya apapun keputusan dari. Apapun itu ya, Pak ya? Siap ya, Pak ya? Siap. Respons Andika Perkasa yang siap jika diperintahkan untuk mendampingi Ganjar Pranowo ini dikomentari oleh pakar komunikasi politik Karim Suryadi. Karim menyebut jika Andika Perkasa yang masuk radar bisa menjadi angsa hitam. Masuk radarnya, Andika Perkasa, menurut saya merupakan salah satu angsa hitam dari perkembangan politik. Yang saya maksudkan dengan analogi angsa hitam itu adalah temuan baru yang diyakini bisa mengubah struktur yang ada. Saya yakin gitu ya, begitu Andika masuk, bukan hanya akan mempengaruhi kinerja PDIP, tetapi juga akan dipertimbangkan oleh partai-partai yang menjadi kompetitor. Nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa memang masuk radar elektabilitas sebagai cawapres bagi Ganjar Pranowo. Survei Litbang Kompas Mei 2023 mencatat, elektabilitas Ganjar Andika Perkasa sebesar 2%. Angka ini masih sangat jauh tertinggal dari tiga pasangan teratas, yaitu Ganjar Rituan Kamil 14,9%, Ganjar Sandiaga Uno 14,1%, dan Ganjar Prabowo 11,5%. Meski masih rendah elektabilitasnya, Karim menyebut Andika memiliki jaringan di kemiliteran. Jaringan Andika, ketentaraan yang terbiasa bekerja secara masif, terorganisir, terstruktur gitu ya, apalagi dia mempraktekan kepemimpinan yang disebut dengan heroic leadership, kemudian agility leadership, menurut saya ini salah satu jawaban. Jaringan Andika